Intro Oke kita masuk ke celote Gus Miftah Tetap dengan menggunakan cinta Tapi pesan saya satu Untuk anak-anak band Kenapa Gus? Cintailah pasanganmu dengan menggunakan hati Jangan pernah kamu cintai pasanganmu dengan menggunakan jiwa Kenapa? Karena kalau kamu putus dari pacarmu Cukup sakit hati tidak sampai sakit jiwa Jangan gila ya Sobat Gipo Saya mau kasih lihat video-video ini Pertama Adalah video teror yang terjadi di Sigi Sulawesi Tengah Ini dia videonya 27 November kemarin Aksi teror terjadi di Kabupaten Sigi Sulawesi Tengah Empat orang dalam satu keluarga tewas Setelah mengalami penganiayaan Aksi yang diduga oleh kelompok yang menamakan dirinya Mujahidin Indonesia Timur ini Juga membakar 6 rumah warga Ya Allah Kita lihat videonya Yang kedua Sobat Gipo masih ingat Teror di Masjid Selandia Baru Yang disiarkan langsung lewat media sosial Kebayang gak? Disiarkan langsung lewat media sosial Pelaku melakukan serangan pada saat sholat jamaah Waktu itu sholat jumat Hingga menewaskan 51 orang Dan melukai 40 orang lainnya Maka malam hari ini Gus Mita ingin memberikan quote Ingat Memuliakan manusia Berarti memuliakan penciptanya Merendahkan dan menistakan manusia Berarti merendahkan dan menistakan penciptanya Caramu melakukan sesuatu Bukanlah satu-satunya cara Hargailah cara pandang orang lain Kamu mungkin benar Tetapi mereka juga tidak salah Sobat Gipo perlu disadari Bahwa fenomena terorisme bukan terjadi Karena suku agama Atau ras tertentu saja Tetapi terorisme berpotensi ada di setiap individu Tanpa melihat agamanya Dan malam hari ini Saya bersama narasumber yang luar biasa Yang berkopentan di dalamnya Akan membahas lebih lanjut terkait Dengan terorisme Siapa belionya Kita lihat profilnya berikut ini Jaga kesehatan Jangan lupa Bravo Polri Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Demi Allah saya bersyumpah Akan menjalankan segala peraturan Perundang-undangan Tumbuhnya agak kurang Masih cetek Langsung tergiur Kayak tadi Mati Syahir Masuk surga Kita sambut Kepala Badan Nasional Penanggulangan Teroris Komjen Polisi Boe Rafli Amar Assalamualaikum Jenderal Waalaikumsalam Terima kasih hadirnya Jadi Kalau Pak Boe Rafli itu Pangkatnya Komjen Komisaris Jenderal Kalau Gus Mipta ini AKBP Apa itu Aku kiainya Bapak Polisi Begitu beliau hadir kan Subhanallah Jakarta itu panas Tapi lihat Pak Boe Jadi adem Jadi di atas Jenderal Di atas Jenderal Sehat Pak Boe Alhamdulillah Gus Terima kasih hadirnya Dingobrol bareng Gus Mipta Pak Boe Kita akan bicara Yang ngangkat-ngangkat dulu nih Kemarin akhir November Terjadi teror di Sigi Sulawesi Tengah Bagaimana perkembangannya Jenderal Sampai hari ini Pertama tentu Kita semua mengutuk Tindakan kekerasan Seperti yang dilakukan itu Dan Sebenarnya upaya Pemburuan Terhadap Jaringan terorisme Yang ada di poso itu Sudah Berjalan Sekitar 7 tahun lebih ya 7 tahun lebih 7 tahun Awal mulanya mereka kan Sampai hampir 100 jumlahnya Jumlah personilnya Ya Karena ketika mereka Memulai pelatihan itu Mereka mengundang Dari berbagai daerah Untuk bergabung Dengan Mendirikan lokasi pelatihan Di kawasan Gunung Biru Dan berpindah-pindah Berpindah lokasi Berpindah-pindah Nah Perjalanan waktu Dari proses penegakan hukum Yang berjalan Secara bertahap Satu persatu Dilakukan Penangkapan Penindakan Dan bahkan Dilumpuhkan Dengan senjata api Senjata api Termasuk pimpinan mereka Kada tahun 2016 Yaitu yang bernama Santoso Meninggal jenderal ya Ya benar Pada 2016 Kemudian di tahun 2020 ini Setidak-tidaknya Sekitar 13 Berhasil juga telah Dilakukan Penindakan Penangkapan Dan hari ini Dan hari ini Dari hasil Identifikasi kita Itu hanya Sekitar 11 Di antara mereka Yang tersisa Dan Tinggal 11 Anggota 11 Yang diidentifikasi Dari Sejumlah daftar Pencarian orang Yang pernah kita rilis Sejak tahun 2016 Pemerintah Melalui Polri Telah Membentuk Yang disebut Sebagai satuan tugas Yang Dinamakan dengan Sandi Operasi Tinombala Misalnya hati-hati Nama kamu ada di DPO Warung sebelah Belum bayar Pak Boy kan pernah mengatakan Teror yang dilakukan ini Oleh kelompok Mujahidin Indonesia Timur Dilakukan karena mereka Telah kekurangan logistik Ini artinya logistik mereka Semakin berkurang Benar Jadi ketika awal Berdiri Mereka disana Memulai ya 2011 itu Support dari lingkungan Masyarakat yang berada Di sekitar Kawasan itu Cukup tinggi Artinya mereka Dengan mudah Membawa logistik Dari bawah ke atas Karena untuk bertahan hidup Di kawasan hutan itu kan Tidak hanya bisa Menggunakan dengan Yang ada di hutan Mereka bawa Logistik Namun lambat laun Para pelakunya Yang berstatus Sebagai kurir Dan bahkan Ada yang berstatus Sebagai istri Seperti istrinya Santoso Istri Ali Kalora Terlibat langsung Terlibat langsung Ikut Dan ikut membantu Dalam distribusi logistik Iya Dan sudah dilakukan Penangkapan semuanya Sehingga hari ini Mereka sangat Minim dukungan Tapi ada kemungkinan Mereka menyerang kembali Jenderal Yang sebelas orang ini Ada kemungkinan Menyerang kembali Nah saat ini Mereka Dalam posisi Semunyi Dalam artian Tertekan mereka ya Pasti mereka Merasa Dipersempit Ruang geraknya Dengan Mobilitas Dari tim satuan tugas Yang perlu diwaspadai Nanti ketika mereka Habis lagi logistiknya Cari-cari lagi ya Karena kemarin termasuk Mencari makan itu Melakukan penyerangan Di Sigi itu Saya sebenarnya Kurang tertarik ya Apa Pemahaman yang salah Terhadap bahasa mujahidin Mujahid itu kan Orang yang bersungguh-sungguh Berjihad Artinya kayak Anak-anak K-pop band ini Kamu datang kesini Niatnya untuk menafkahi Keluarga itu jihad Itu artinya Tahu-tahu Kalau misal mati Kalau kan mik itu Sahit Kalau kelompok mujahidin Indonesia Timur Hanya tinggal 11 orang Mengapa Kok Susah banget Keliatannya menghabisi Yang 11 orang ini Kendalanya dimana sih Pertama Mereka ini Selama bertahun-tahun Melakukan Pelatihan Teror Di kawasan Hutan Dan Berpindah-pindah Jadi selama bertahun-tahun ini Fisik mereka Adaptasi dengan Suasana hutan Itu terbangun Dan mereka menguasai medan Sangat menguasai Jadi mungkin dari sudut-sudut Di sebelah sisi Selatan Utara Timur Mereka ini Sangat paham Dan dia bahkan bisa mengintip Pergerakan Satuan tugas Satuan tugas Mereka bisa melihat kita Kita belum bisa melihat mereka Iya Wah demet itu berarti Seperti Akifat peristiwa yang terjadi di Sigi Ada pihak yang Mengatakan BNPT gagal Dalam menghalau teroris di Indonesia Apakah benar seperti itu Kita akan kembali Dingobrol bareng Gus Miftah Setelah jendah iklan Berikut ini Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!